Hai assalamualaikum kawan-kawanku semuanya kali ini kita mau berbagi edukasi umpan jidup mancing ikan para kuda atau nama lokalnya yaitu ikan alu-alu ya Nah apa saja sih kira-kira umpanya dibutuhkan untuk buat mancing si ikan predator ganas yang ada di laut yang ikan para kuda ini ya terkenal dengan tarikannya sangat tajam seperti ikan tengiri dan ikan ini lain sebagainya untuk ikan predator seperti ikan para kuda ini atau sebutan nama lokalnya ikan alu-alu ya setiap daerah terpaksa memiliki nama lokalnya berbeda-beda biasanya menggai umpan jidup rupa penggunaan yang besar dan sekali ikan para kuda perubahan besar menyambar umpan rupa udang hidup yang sangat minim sekali untuk presentasenya kita inginkan nah untuk karakter yang ikan para kuda yang semuanya sering berburu tanam kelompok ini yang sama seperti Solo yang kak ikan jidikan Solo ya kalau ikan para kuda ini seringnya berkelompok kalau ada di tengah laut ya itu juga besar mungkin kan akan mengalami strep tubi-tubi jika menempatkan momen yang pas ketika penggunaan ikan para kuda berada di spot yang kawan pancing seperti ikan para kuda mengalami imigrasi ke untuk proses peneluruan itu biasanya banyak banget ya kawanan ikan para kuda di tengah laut ikan hidup seperti tembang selar kembung adalah umpan yang paling sering dipakai jika kawan memancing di tengah laut ya dengan teknik mengajar atas permukaan air si ikan para kuda ini akan tetap menyambar kepada umpan yang hidup di ikan yang jarang sekali buat udang ataupun berita nah untuk teknik casting yang menggunakan empat di rota telur juga bisa banget ya ikan para kuda juga sangat cocok sekali menarik perhatian dari penelamatan penggunaan cahaya itu nah dan itu saja umpan yang sering menggunakan buat masing dan para kuda ataupun testing kan baru saja kurang lebih menguap biasa kurangkata terima kasih atau niat dan lupa masalah saya berbalik komentar dan saran jantungnya subscribe bawah